3 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama admin RTS di RTS Video kali ini kita masih di acara ngopi ngobrol seputar konstruksi jadi ini adalah merupakan playlist terbaru di RTS Video dimana kita akan mengobrolkan sesuatu yang berkaitan tentang konstruksi, berkaitan tentang intinya kita mengobrol seputar teknisi build seperti itu jadi sebelumnya saya juga sudah mengesat beberapa pertanyaan kepada narasumber kita jadi ini adalah judul nanti tema kita, judul video yang akan kita bahas nanti adalah seperti ini, sebelum ambil jurusan teknisi build, ketahui ini dulu, jadi ini lebih ke ibaratnya kayak adik-adik yang mungkin masih di bangku SMK dan SMA jadi mau mengambil jurusan teknisi build kita lah yang akan ibaratnya lebih baik nonton ini dulu seperti itu ya oke, rekan-rekan saya next dulu nah, ini adalah narasumber kita namanya adalah Karisma Sakti W. ST Sarsena Tekniknya beliau adalah alumni dari Universitas Pegeri Semarang ya, ini mungkin ada sedikit kata-kata mudahnya kalau tidak sekarang, kapan lagi oke mungkin langsung saya saja saya panggil untuk saudara Karisma tapi supaya untuk kita bisa mengobrol seputar ngopi ya mengobrol seputar konstruksi oke langsung saja untuk saudara Sakti saya panggil SKAO PAYO oke, kali ini kita sudah panggil dengan saudara Mas Sakti Karisma Sakti Sarjana Teknik alumni dari Universitas Pegeri Semarang oke, halo Mas Sakti halo selamat malam Mas Eden selamat malam jadi ini kita akan mengobrol santai nih Mas Sakti mengenai memang kita cara ngopi ya ngobrol seputar konstruksi jadi kita akan memberikan ibaratnya sedikit ilmu kepada adik-adik yang mungkin masih duduk di bangku SMA bangku SMK yang mau ibaratnya mau menambil jurusan teknisipil jadi kiat-kiatnya apa saja yang perlu diketahui nah kita izin ibaratnya izin pertanya-tanya boleh ya Mas Sakti ya silahkan nggak apa-apa baik, terima kasih mungkin ini secara singkat ini adalah perkenalan beliau ya alumni dari Universitas Pegeri Semarang seperti itu mungkin langsung saya next saja nah ini sebelum memang ibaratnya kita ke pertanyaan ada sedikit motto dari Pramudia Anantator dia mengatakan bahwa masa terbaik dalam hidup seseorang adalah masa ia mendapat dapat menggunakan kebebasan yang telah direbutnya sendiri jadi mungkin saya ingin bertanya ini Mas Sakti bahwa ini setelah ini kan beliau kan Mas Sakti alumni ya ibaratnya sudah ibaratnya sudah selesai sidang dan lain sebagainya nah pada masa kurang lebih kuliah 4 tahun itu ibaratnya itu merupakan suatu kebebasan atau atau bagaimana menurut Mas Sakti ini masa terbaik dalam hidup seseorang yang telah mendapatkan kebebasan yang telah direbutkan sendiri ini artinya berarti selama saya kuliah 4 tahun nah ya itu kan merupakan konsekuensi kita sudah terjun dalam bidang teknik sipil itu merupakan itu belum diartikan sebagai kebebasan karena kita sendiri setelah perjuangan selama 4 tahun berbuah hasilnya adalah kita lulus kuliah dengan berdekat sebagai sarjana 1 serata 1 itu berarti adalah tanggung jawab besar bagaimana kita apa itu secara langsung terjun ke masyarakat dengan berdekat kita sebagai sarjana teknik sipil kita tuh gimana tuh cara memanfaat apa itu kita bisa bermanfaat ke masyarakat dengan bidang sesuai bidang kita bidangnya masing-masing kalau kita di teknik sipil kan berarti kita harus tetap kita harus mengetahui teknik sipil itu dulu apa ya ini kan setelah itu nanti jadi lebih ibaratnya setelah lulus itu merupakan awal perjalanan yang memang benar-benar perjalanan hidup seperti itu ya mungkin mas ya oke jadi ini mungkin sedikit pembukaan untuk ngobrol kita pada malam hari ini mungkin langsung saja kita untuk ke pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah kami siapkan yang pertama mungkin kita perlu perkenalan dulu ini mas jadi tadi kan baru mungkin apa ya namanya saja alumni saja terus mungkin lebih ke perkenalan secara mungkin sedikit mendalam lah seperti itu mungkin bisa diperkenalkan dulu mas Sakti ini oke perkenalkan nama saya Karisma Sakti WCSA saya alumni Universitas Begiri Semarang tahun angkatan baru ya 2020 oh ya siap mantap jangan lupa ngopi juga ya mas Sakti mas Sakti kalem kalau Mas Siden santai aja kita ngobrol santai ya oke mungkin perkenalan secara singkat saya juga saya kira sudah cukup ya jadi memang beliau adalah memang benar-benar lulusan dari alumni Universitas Begiat Semarang jadi memang saya tidak mengada-mengada memang beliau adalah lulusan oh ya bentar lagi kalau mau profil saya lihat aja di linked saya punya akun di linked oh ya nanti searching aja karisma Sakti Wisesa oh ya siap nanti mungkin bisa juga saya tambahkan di kolom deskripsi jadi seperti itu ya kalau memang ingin pertanyaan tanya teknik sipil itu seperti apa nanti dan sebagainya bisa secara ini oke mungkin langsung saja untuk pertanyaan kita yang kedua nah ini mungkin menjadi pertanyaan juga bagaimana sih rasanya kuliah di teknik sipil seperti itu jadi mungkin kalau secara baru lulus SMA yang mungkin sudah merancang teknik sipil bagaimana sih sebenarnya kuliah di teknik sipil itu seperti itu mungkin bisa dijawab ya ya bagaimana rasanya kuliah di teknik sipil ya seharusnya terkandung dari masing-masing kalau saya sendiri kuliah di teknik sipil kan background saya sebelumnya bukan dari STM atau SMK saya dari SMA dari SMA iya SMA nah kehidupan saya sehari-hari kan saya tinggal di perdesaan bukan di perkotaan jadi untuk istilah-istilah dunia konstruksi mungkin dari lingkungan saya itu jadi sudah ada gambaran seperti itu jadi untuk dasar-dasarnya apa itu jenis-jenis apa sih dunia konstruksi itu kalau bagaimana itu jadi tahu secara dari kehidupan dari background kan kehidupannya kecuali kalau dari perkotaan emang dia dasarnya dari kota terus apa itu lingkungannya bukan maksudnya lingkungannya itu awam dari dunia konstruksi jadi dia itu harus gimana kalau kuliah nanti dia akan dua kali dua kali belajarnya jadi merasa sedikit sedikit lah dikatakan itu jadi memang ya mohon maaf juga karena memang hidupnya di baratnya di desa jadi memang sudah agak terbiasa jadi sudah agak faham mungkin oh teknis sivil itu kayak keras seperti ini nanti seperti itu ya itu belum ya itu penjelasan untuk sebelum mulai dari sebelum di kuliah di teknis sivil itu dari dasar masing-masing dari dari masing-masing nah untuk kuliah sendiri rasanya kuliah di teknis sivil itu yang satu apa itu emang kalau dirasakan kuliahnya itu tugasnya berat banget betul betul itu juga berpengaruh sama kita apalagi pertemanan juga jadi kalau kita mau fokus ya bisa saja fokus tapi kan tergantung dari kita masing-masing mau ya nanti ada penjelasan berikutnya nanti siap jadi memang ibaratnya di teknis sivil itu memang dari seran pengkayaan memang tugas-tugas yang banyak jadi memang kita harus memang benar-benar fokus dan juga memang lingkungan itu memang sangat pengaruh seperti itu mas oke ya bisa mungkin bisa kita terima terus kemudian mungkin untuk selanjutnya di pertanyaan berikutnya adalah nah ini apa kendala-kendala saat kuliah di teknis sivil nah ini menjadi kendala-kendalanya sih apa sih yang mengambat pada saat kuliah beratnya selama 4 tahun itu pasti nggak ada yang jalan yang mulus pastinya ya jadi bagaimana sih kayak kendalanya hambatannya di teknis sivil itu apa saja seperti itu ya kalau hambatan kalau kendala-kendala itu tetap ada ya mungkin dari kendala dari kita masing-masing ada kendala dari pihak mata kuliahnya ada pihak kampusnya ada pihak para dosen ya bagaimana itu bagaimana itu kita apa itu bikin seasik kita mungkin itu loh kalau kendala-kendala itu tetap ada jadi untuk kendalanya dari dari kita sendiri yang pertama itu mesti ada bagaimana ya kalau dari itu untuk pembelajaran pembelajaran dari kita itu pas pada saat mengerjakan tugas atau mata kuliah ya tahu sendirilah kalau posisi apa itu keadaan dari kita itu lagi enggak lagi enggak mood apalagi enggak gimana gitu itu kalau dipaksakan juga enggak bisa masuk mungkin ya sebelumnya itu kita harus gimana ya harus bisa memfokuskan dirilah setidaknya gitu untuk dari untuk dari kendala ada sistem mata kuliahnya misalkan jujur saya di awal pertama itu untuk mata kuliah langsung apa itu langsung ada struktur ada analis struktur ada mekanika bahan itu saja saya dari semester satu sampai semester lima ya saya belum tahu itu jujur ya karena itu pas maaf apakah memang dari SMA terus penyesuaian di teknik sipil itu juga mungkin masuk dalam kendala ini itu sama iya apalagi backgroundnya dari pendidikan sebelumnya itu dari SMA untuk 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 fokus ke dunia seperti itu kan belum masih secara umum jadi penyesuaiannya itu dari kita dari kita sendiri gimana sih apa itu cara menyesuaikan agar kita tuh gak boleh misalkan kita sendiri dari SMA temen kita banyak yang dari STM tetap kita disitu paling apa itu paling alam sendiri di konstruksi ya kan apalagi kalau ada teori-teori secara praktek pun kita tidak tahu jadi ya background itu juga berpengaruh jadi penyesuaian mungkin sedikit lama tapi kalau nanti sering berjalannya waktu pasti ya apa akan jadi mudah kecuali apa itu kalau bisa saling membantu ya itu saling apa itu ya itu dari kita kita mau gak belajar gitu belajar bareng-bareng jangan jangan gengsi apa gimana gitu ya itu menjadi ibaratnya memang yang menjadi juga kendala dalam hal barangnya di teknisi itu sebenarnya juga salah satunya background juga itu mas mas sakti ya background kemudian mungkin juga ibaratnya pengaruh dari orang muat terus pengaruh lingkungan itu juga termasuk kendala sebenarnya saya ini menjelaskan secara apa itu gak jujur loh ya ini kejujuran loh ini memang apa adanya apa adanya ada saat di pengalaman memang pada selama 4 tahun itu apa adanya memang ini ya seperti itu iya oke mungkin ada yang tambah lagi untuk pertanyaan ini mas sakti oh ya satu lagi jangan winder ya siap jangan jangan insecure jangan winder pokoknya sama saja kita harus mau belajar oh ya betul jadi mungkin saling belajar saling koreksi mungkin merasa lulusan SMA sendiri yang lain SMK semua STM ya mungkin benar mas saki jangan winder yang penting ya jangan winder mau belajar itu saja ya siap ada pasanya kita bisa fokus belajar ada kapan kita main ada kapan kita pada saat belajar nah itu kan lebih mudah untuk manajemen waktu sendiri kan dari ya masing-masing ya ya siap oke mungkin segera cukup untuk dipertanyaan selanjutnya saya next saja nah ini nomor 4 benar gak sih kuliah di teknik sipil itu susah ini mungkin masih bisa menjelaskan secara secara pengalamannya lah dari mungkin dari semester berapa susahnya mungkin dari atau semester 1 sampai 8 susah semua atau mungkin dari semester berapa atau mungkin mencari KP dan sebagainya mungkin seperti itu berarti ini masuk pas pada saat kuliah ya pas pada saat kita kuliah selama 4 tahun perjalanan selama 4 tahun nah itu jadi ada bahan koreksi sedikit ini kalau menurut saya pas pada saat kuliah itu mungkin biar kita tuh tidak hanya hanya tahu teori tapi belum tahu secara praktik gimana secara lapangan gimana kita kan yang perlu kan apa itu praktik di lapangan gitu teori perlu apa itu untuk inovasi baru jadi nah itu apa itu kalau teknik sipil itu kan bedanya ada banyak ada 5 kalau tidak salah ya ada 5 ada apa itu ada struktur jembatan jalan transportasi geotech sama mk manajemen konstruksi nah kita tuh mungkin di awal kuliah itu masih general masih umum ya kita makbul dari semester 1 sampai semester 45 semester 5 itu masih umum nah nah nanti di semester akhir kita harus ada apa itu kita harus tahu kita tutup tarik pastinya tutup tarik gimana iya iya betul-betul jadi dari bidang apa itu jangan jangan lihat pasarnya dulu kita lihat selama kita kuliah kita tuh minatnya fokusnya itu ada di mata kuliah apa gitu jangan lihat pasarnya dulu misalnya wah aku mau struktur kedung soalnya kedungnya ini lagi ada pembangunan banyak pasarnya banyak nih aku mau jembatan jembatan juga nah gitu aku gak mau transportasi udah banyak jalan kok jalan baru juga gak ada gitu kan jadi itu gak perlu gak perlu pemikiran seperti itu gak perlu semua itu bakal kepakai kepakai banget pembangunan gak pernah habis dari model sektor manapun gak pernah habis ya betul jadi memang yang perlu dikarisbawai juga tadi ya mas hati juga sampaikan bahwa mungkin di setiap universitas beda-beda juga mungkin ada beberapa ada yang banyak MK SDA sama struktur saja tapi memang di teknisi field of Greece seperti tadi sudah disampaikan terus kemudian juga kita passion kita kita senangnya di mana sih kita di air SDA atau mungkin di jalan atau mungkin di mana jangan melihat bangsa pasar betul sekali oh kita kayaknya tahun ini banyak pembangunan jalan saya lari jalan saja karena memang tadi sudah disampaikan sendiri ya mas Hakti bahwa kita pasti akan semua akan pakai karena memang kita termasuknya akan tenaga ahli yang memang nanti akan tadi pembangunan ini tidak ada habisnya seperti itu jadi mungkin kalau saya perlu saya sampaikan sedikit mas Hakti ini memang dia ahli di SDA pemungan air ya itu memang akhirnya disitu jadi mungkin nanti kita bisa membuat juga di part 2 yang itu mengenai memang konstruksi bangunan air dan sebagainya data apa yang perlu kita butuhkan seperti itu ya mungkin untuk di pertanyaan nomor 4 ini ada tambahan lagi untuk mas Hakti mungkin ada masih ada ya nah cepat ini 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 pas di masa kuliah masih di masa perkuliahan ya apa itu susahnya di teknik sivil itu kalau kita tuh mencari tempat magang tempat proyek ya benar itu juga banyak sekali mungkin ya benar-benar mungkin akan di semester 5 semester 6 itu akan ada mata kuliah kerja praktek atau magang itu juga bagian dari fokus kita dari kita tertarik gimana bukan ya ya kalau sedap banyak aja sih gak apa-apa tapi ya pembelajaran belajar itu tetap harus fokus yang namanya kerja praktek susahnya itu saat mencari proyek proyek itu susah banget ada pun proyek maupun proyek swasta atau dari negara sendiri apa itu emang kalau gak ada seperti apa ya seperti relasi itu mungkin akan sulit soalnya ya bukan takut sendiri misalkan kalau ada proyek skala besar dari proyek pemerintah kita tuh takutnya dari sana itu kita tuh takutnya apa itu kalau wah ini pasti ada orang yang mau salah-salah nih ya namanya proyek kan kendalanya ada banyak nah ditakutkan untuk mengantisipasikan dari orang luar ya boleh sampai apa itu sampai tahu sampai masuk sampai mengganggu itu nanti kan akibatnya ada di proyek sendiri ya takutnya maka disitu kan kita ada proyek yang sedikit yang sangat ketat sekali memang orang luar memang orang luar gak boleh masuk gak boleh lihat tercuali dari tim proyek tersebut ya memang kan dari itu kalau mau mencari proyek memang perlu kita harus ada relasi entah entah dapat dari dosen atau relasi dari siapa itu ada rekomendasi entah itu proyeknya di proyek apa gak apa-apa lakuin itu ada kesempatan mumpung ada proyek ya masuk aja gak apa-apa biasanya kendalanya disitu kalau susah cari proyek ada yang banyak ada banyak pilihan proyek milih-milih nah itu nah setelah setelah kerja praktek mungkin ya mungkin pasti ini terjadi cara masuk aduh cara masuk cuma main-main ngopi doang nah kalau itu gak apa-apa sih yang penting kita tuh tahu disitu mau ngapain gitu ya dan memang harus memang ibaratnya untuk proyek itu memang dari kita membangun link itu memang harus dari mungkin semester awal seperti itu ya mas Saki ya jadi kita nanti untuk persiapan untuk semester berikutnya untuk api magang atau mungkin kerja praktek seperti itu terus kemudian tadi juga dikarisbawahi kita boleh saja mungkin setelah dapat tempat magang kita mungkin bisa boleh seenaknya sendiri dalam arti memang kita harus paham apa yang memang benar-benar dikerjakan terus kita harus memang benar-benar paham pekerjaan tersebut seperti itu ya orang-orang Tia oke siap terima kasih terus kemudian saya lanjut lagi untuk di pertanyaan di depannya mas Saki ini ya ini pertanyaan kelima ini pengalaman paling buruk saat kuliah di teknisipil jadi selama 4 tahun yang sekiranya paling buruk pengalamannya itu apa seperti itu menurut pengalamannya mas Sakti kita sambil ngopi dulu siap pengalaman paling buruk saat kuliah di teknisipil apa ya paling buruk ya berhadapan sama dosen itu buruk atau tidak ya ini ini juga memang kan dosenya banyak itu ya ini juga karakternya berbeda apalagi dari karakter sendiri dosenya ada yang beda-beda ada yang petas banget ada yang seperti profesor yang saking pintar ya pintar banget serius jadi semua semua itu hafal terus ada yang juga yang memang ibarat dosenya memang masa buduh tidak terserah kamu mau atau tidak itu mungkin pokoknya itu ya tapi memang yang sekiranya paling buruk untuk mungkin masa Sakti apa itu mungkin bisa diingat-ingat lagi selama 4 tahun apa ya paling buruk kalau dalam pembelajaran di teknik sipil lebih baik dari semester 1 itu kan ada 6 penjurusan ada 5 ada jembat ada 5 jembatan geotek struktur SDA MK nah itu pas pada saat dari 5 semester itu lebih baik diselingnya ada tugas besar untuk membuat paket maket itu dibuat kelompok untuk membuat maket misalkan dari semester 1 itu semester 1 misalkan kita fokus ke nanti tugasnya ada kita fokus ke membuat maket untuk struktur gedung nah itu dibuat kelompok untuk membuat maket struktur gedung nah terus di semester berikutnya apa itu kita fokus ke jembatan nah di tugas akhir itu dari akhir semester mau ujian itu harus maketnya misalkan udah jadi maket jembatan untuk berikutnya fokus ke air kita buat makan bendungan nah itu kita belum ada seperti itu jadi kalau kita gak bisa fokus keadaan harus memaksa kita itu itu caranya biar keadaan tugas tugas itu ya kalau tugas tugas besar itu sudah memang wajib itu wajib dikerjain terus asistensi sama dosen-dosen ya siap tahu itu buruk apa tidak yang penting karakter dokter karakter dosen beda-beda jadi kalau di teknisi sipil memang harus ada SP seperti itu ya jadi kayak ada kita harus ada tugas besar kita menyelesaikan dan kita nanti akan mendapatkan kartu tanda bukti bahwa kita telah menyelesaikan tugas besar itu mungkin menjadi momok juga ini ya soalnya untuk mengerjakan skripsi kan sarannya harus ada SP SP sudah terpenuh semua harus lengkap semua ya itu ada berapa itu SP-nya SP ada berapa ada banyak kok 20 ada pelupa 24-an 25 itu memang kalau kita tidak bisa mengejar semua itu pastikan menjadi pengalaman paling buruk seperti itu kalau mungkin di dalam satu saja itu sudah selesai nyawa seperti itu tapi ini masa ini ada masukan bagus tadi kalau kita tidak bisa terjun praktek di lapangan secara langsung lebih baik kita dibuat tugas market pembuatan market nanti kan ada presentasi seperti itu ini juga bagus juga mungkin untuk masukan membangun untuk universitas-universitas yang memang baratnya belum itu ya dari tadi kalau kita tidak bisa dibaksa keadaan harus memaksa kita seperti itu terus kalau saya ya pas pada saat kuliah dari semester 1 sampai semester 5 itu kalau di semester ganjil itu IPK saya turun semester genep naik misalkan dari semester ganjil naik dari semester 1 turun semester 2 naik semester 3 turun semester 4 naik ya karena kalau itu dari saya tidak pernah masuk kalau ini jangan diberikan tapi bagusnya dia memang ini masakti walaupun seperti itu mungkin ya ibaratnya pengalaman buruk dalam arti dia tetap mengejar nanti pada saat masuk harus dikejar itu ya itu harus konsekuensi kita kita harus bisa menyesuaikan itu ya tanggung jawab lah seperti itu tanggung jawab ya ini beda loh kalau tidak berangkat kuliah karena malas ini beda ya karena saya tidak berangkat kuliah karena membantu ada di rumah lah memang ada kerjaan kegiatan lain yang bisa ditinggal main ini tidak terlihat positif oke terus oh iya ini adalah praktikum juga kalau praktikum itu kan biasanya sistemnya kelompok nah itu ada yang kerja 1 2 ada yang good looking CIC nah seperti itu mantap ada emang nitip nama ya kayak saya seperti ini nitip uang ngeprint ya itu boleh tapi kita harus di lapangan harus membantu lah sebagai pelaksanaan kegiatan praktikum itu kan pakainya kan alat ada mobilisasi juga kalau kita cuma diem gak ngapa-ngapain nah sudah selesai terus ya kita selesai kamu mau kuliah di teknik sipil mau ngapain betul itu nah itu baru di dekat-dekat di dekat-dekatnya iya di sipil mau ngapain kalau seperti itu iya siap jadi memang kita harus selain tadi kita tanggung jawab kita harus memang dituntut untuk aktif jadi rasa ingin tahu kita juga harus besar di teknik sipil terus kemudian ini pertanyaan nomor 5 ada yang tambah lagi masak sudah cukup oh iya mungkin kita langsung lanjut di pertanyaan berikutnya nah ini kita ke pertanyaan nomor 6 saran untuk adik-adik yang mau ambil jurusan teknik sipil dan mungkin juga minta saran juga untuk artas video jadi seperti itu jadi yang mungkin masih bingung nih saya mau milih mana nih karena emang nanti ini juga mau juga panggil di bulan-bulan septemberan mungkin itu sudah kuliah perdana jadi rekan-rekan yang mungkin ini mungkin namun saran-saranya seperti apa untuk adik-adik yang mau ambil jurusan teknik sipil untuk saran untuk adik-adik yang mau ambil jurusan teknik sipil saya harap kalau saran sih ya itu konsekuensi ya kalau kita sudah mau ambil jurusan teknik sipil mau gak mau kalau ada yang salah jurusan masih ada salah jurusan ke teknik sipil ya nah itu konsekuensi mungkin dari penyesuaian ke SMA dari SMA atau dari STM ke masa bangku perkulian itu apa itu mungkin dari mata pelajarnya modelnya terus sistemnya itu beda ya dari SMA jadi butuh penyesuaian jadi saran untuk adik-adik saran apa dengan sarannya Den ya menurut Mas Sati jadi mau boleh gak sih kiranya di teknik sipil kayak apa gitu kalau cuman penasaran teknik sipil mau ngapain sih aku mau kuliah ke situ kalau cuman penasaran mending gak usah ya siap siap mending gak usah benar jadi bukan coba-coba ya ini bukan coba-coba soalnya resiko dari pekerjanya pun tinggi ya betul-betul ya jadi kita harus tahu dari passionnya kita sendiri sih dari SMA kan mungkin ada banyak tuh kalau ada lulus sekolah itu ada apa itu seperti dari psikotest apa itu psikotest psiko gitu kita mengarah passion kemana kan nanti pasti ada dari pihak SMA sekolah masing-masing sebelum kita terjun ke sebelum lulus sekolah lah kita kan nah masih kan ada seperti itu kalau dari STM sendiri saya kan dari STM sendiri kan itu itu dari dasarnya sendiri kan udah ada basicnya gitu nah untuk adik-adik yang mau ambil jurusan teknisi pil kalau mau ambil jurusan teknisi pil ya itu konsekuensi mau gak mau itu harus diambil harus ditekuni fokus harus bisa manajemen sendiri kapan mau apa itu mau senang-senang kapan bisa fokus itu harus dari kita masing-masing siap-siap jangan takut tugas kuliah aku gak bisa ngitung terus aku gak paham apa itu aku orang mempunyai konstruksi kalau kamu bertarik kamu mau terus apa itu kalau memang kamu ada minat lah ada niat ada niat nah itu ada itu ya termasuk bukal itu nanti apa itu jalan aja terus gak apa-apa dinikmatin lah pokoknya kuliah di teknik sipil itu kan bareng-bareng ada teman-teman seperti itu jadi untuk adik-adik yang emangnya mau mengambil jurusan teknik sipil jadi memang harus konsekuensi terhadap jurusan yang telah diambil teknik sipil bukan ajang untuk coba-coba dan lain sebagainya jadi harus tekun ulet ya harus memang benar-benar ditekuni untuk menjadi seorang engineer benar-benar engineer di bidang teknik sipil seperti itu karena emang ini teknik sipil itu nanti kedepannya bukan menjadi ibaratnya teknik sipil PMS bukan ya jadi memang teknik sipil ini memang nanti yang akan membangun infrastruktur negara ini jadi memang nanti bisa terlihat negara maju berkembang dan lain sebagainya memang dari pembangunannya pembangunannya tidak akan habis dari Duhadis Sambakan Mas Tati ya rekan-rekan jangan ngikutin pasar tekun saja di keahlian yang kalian bidang yang kalian ibaratnya kalian tekuni selama mungkin nanti perjalanan 4 tahun dan sebagainya susah senangnya disitulah itu mungkin untuk menemparkan rekan seperti itu lebih seperti itu mungkin ya Mas Tati ya seperti itu kemangan pokoknya untuk adegan-adegan siap terus kemudian untuk saran untuk RTS video nah sebelum memberikan saran jadi saya mau menyampaikan juga bahwa suara Mas Tati ini sudah muncul di video ini mungkin hampir ada empat jadi kalau mungkin rekan-rekan berinang jadi disitulah memang dulu ibaratnya yang membantu sangat remorasi sekali membantu suara suaranya Mas Tati yang merekam juga disitu menggunakan HP-nya sampai jam berapa mungkin di gedung lantai terus kemudian juga ini adalah akun ini akun ini yang membuat juga beliau dari Mas Tati yang buat adalah beliau dulu itu passwordnya tidak bisa saya sebutkan jadi sudah saya ganti passwordnya demi juga karena dulu kata-kata semua passwordnya itu infrastruktur maju saya masih ingat sekali kalau tidak salah bisa dikirimkan ini password sama akunnya itu mungkin itu kalau tidak salah 2018 Agustus itu saya kelola mungkin baru-baru ini jadi beliau lah yang membuat akun ini jadi memang ada sumansinya dia rangkum mata ini terus kemudian mungkin sarannya untuk RTS Video ini Mas Tati supaya kedepannya lebih baik lagi ya saran untuk RTS Video RTS ini kan rangkuman teknik sipil jadi teori dari ilmu teknik sipil itu benar-benar banyak banget dari zaman dahulu sampai sekarang banyak banget ada metode dan pembaharuan yang memang masih update kan sampai sekarang jadi apa itu banyak banget jadi di RTS ini kalau menurut saya ini kan dari rangkuman semuanya jadi dari rangkuman semua ilmu teori terus apa yang akan dipakai di dunia kerja nanti disitu disini itu ada di RTS itu ada jadi di dunia kerja ilmu untuk apa itu untuk mengaplikasikan ke dunia kerja itu disini ada di rangkuman teknik sipil ini ada jadi enggak apa itu jadi enggak bingung gitu loh enggak bingung untuk mencari mau kemana disini itu udah ada dari teori dasar teori keseluruhan dirangkum disini lalu dari rangkuman ini itu diambil dari ini loh rangkuman yang akan digunakan ke depannya di dunia kerja seperti itu siap terima kasih juga sarannya dan masukannya dan dukungannya dari Mas Akti jadi saya harapkan juga nanti bingung ini bisa bermanfaat untuk adik-adik yang memang mau ambil jurusan teknik sipil baik sekarang mampu nanti mungkin pada tahun depan yang juga mau mengambil jadi semoga juga bermanfaat dan terima kasih ilmunya juga Mas Akti yang telah membagikan ilmunya memberikan waktunya terus kemudian mengesat juga kepada nanti adik-adik jadi sangat-sangat bermanfaat jadi memang konten seperti ini juga jarang sebenarnya Mas Akti jadi memang sedikit gambaran bahwa untuk adik-adik teknik sipil seperti itu oke mungkin itu adalah beberapa pertanyaan yang memang saya kira juga kita sudah berada di ujung waktu pada ujung waktu kita sudah hampir berapa menit ini juga hampir kurang lebih 43 menit mungkin nanti sebelum kita mengakhiri perbincangan pada malam hari ini ini ada sedikit pertanyaan dan mungkin juga Mas Akti bisa menggambarkan seorang sakti untuk mengertikan gambar ini mengenai juga dengan teknik sipil itu apa sih seperti itu nah kayak gambar seperti ini ini kan perlu kerjasama nanti di dunia kerja kita gak bisa individual nah itu mulai dari mungkin dari awal perkulian nah seperti ini kerjasama itu harus ada dari awal perkulian kerjasamanya itu dari mana sih ya dari apa itu dari awal tadi kita misalkan dari background ada teman-teman yang sudah apa itu ya sudah dari basic kita sudah bisa teknik sipil sudah bisa dunia konstruksi itu sudah tahu kita belajar kita kerjasama saling koreksi saling belajar saling mencari inovasi baru nah disini tuh gambar seperti ini itu harus ada dari awal kali kita start untuk mulai itu pun juga dari dunia kerja dunia kerja pun gambar seperti ini harus digunakan kita gak bisa membangun suatu konstruksi bangunan itu sendiri betul-betul sekali ada ada manpowernya ada dari kita sebagai engineer bagaimana nanti tidak ada kegagalan apa itu untuk meminimalisi resiko nah ini ini perlu kerjasama dari semua pihak gak bisa sendiri ya siap jadi apa itu gotong royong kerjasama ini tuh perlu jadi untuk mungkin saya sampai ke lagi bahwa seorang sakti untuk menggambarkan arti gambar ini jadi tadi teknis sipil itu tidak bisa berdiri sendiri jadi memang teknis sipil itu berbagai macam karakter berbagai macam baratnya keahlian itu bisa jadikan satu untuk menjadi satu tujuan yang luar biasa jadi disitu bisa dari awal mulai perkulian itu memang juga detektik itu pasti untuk kesulitannya lebih lebih daripada mungkin penjurusan-jurusan yang lain mungkin masakti juga merasakan sendiri seperti itu mungkin selama mungkin boleh di teknik bagaimana oke memang dari itu itu tadi yang digambarkan oleh masakti seperti itu ya terus nah kita juga mungkin harus mengakhiri perbincangan ngopi kita pada malam hari ini ngobrol seputar konstruksi ini masakti karena emang ngopi dulu oh siap karena emang juga disini kita sudah hampir mungkin setengah jam ya kita berbahas membahas mana ilmu-ilmu yang sebagainya nanti bisa bermanfaat ya untuk nanti saya cantumkan juga untuk gmailnya masakti kalahnya nanti mungkin mau pertanyaan lebih lanjut karena emang pertanyaan yang tidak bisa saya ibaratnya pertanyakan semua jadi saya hanya mau pilih secara umum saja nanti saya tulis di kolom deskripsi emailnya masakti kalau mau pertanyaan tanya dan sebagainya oke seperti itu masakti mungkin terima kasih pada abrol malam hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua terima kasih dan salam sipil siap salam sipil sipil